Dari tiga orang ini yang lagi diajek-ajek untuk jadi presiden Hanya Prabowo pemegang Wahyu Makutaromo itu Ini bukan karena politisi Kiridrat Ini berpasangan dengan dia Artinya tidaknya didukung Jadi siapapun dari tiga orang ini Kalau kemudian berpasangan dengan Erlangga sebagai Lebih besar kekuatannya untuk menang Karena Erlangga yang merima Wahyu Makutaromo Wahyu Makutaromo Erlangga juga masuk dalam berita Noto No Goro Contoh aja ya Saya pun gak yakin IKN itu akan dilanjutkan oleh presiden penerusnya Jokowi Ganjar Prabowo misalnya yang dianggap yang dekat Ya gak mungkin lah mas Karena? Semua bisa gak mungkin Kalau tekanan publik sangat kuat Untuk tidak membangun IKN dengan APBN Dari mana untuk bangun IKN itu? Besti ngompol Lemes sih ya Jadi kita ketemu lagi Di ngomong politik Dimana semua orang bisa ngomongin politik Dan ya tidak harus strip politik Tapi kita akan membahas halal yang mungkin Relate dengan dunia politik di Indonesia Terutama di menuju 2024 Yang terus semakin menghangat Dan untuk edisi kali ini Kita masih berada Atau didukung oleh diskusi kopi Dimana tempat diskusi kopi ini adalah Cafe yang sangat menarik Untuk berdiskusi apapun Termasuk diskusi politik Bersama dengan ngomong politik Dan untuk episode kali ini Kita akan membahas Bagaimana perjalanan pemilu Atau perjalanan politik menuju 2024 Siapa yang paling berpeluang Dasar Mengapa orang-orang tersebut Bisa dianggap berpeluang Dari sisi filosofisnya Dari sisi historicalnya Tidak hanya bicara soal survei Tidak hanya bicara soal dinamika politik Tapi ada yang mungkin harus dibedah Nah untuk ngobrolin itu Untuk ngomongin itu Saya sudah ditemani sama Apa nih nak nyebut? Mas Jeh Mas Jadi karena Beliau orang Jawa Saya juga orang Jawa Jadi mungkin Nanti kita ada berbahasa Jadi merasa menjadi diri sendiri Di tengah ibu kota Saya sama bersama dengan Mas Arief Puyono Kalau dulu dikenal sebagai Politisi Gerindra Tapi kalau sekarang masih ya? Masih anggota Masih anggota Jadi belum diambil Belum dipecat Berniat untuk diambil Atau tidak diambil? Saya gak berniat dua-duanya Silahkan aja Karena kan dulu awami juga kan Tapi mungkin Di luar konteks beliau Sebagai seorang politisi Gerindra Kita tahu bahwa beliau juga Seorang praktisi kebudayaan Beliau mengenal betul Antropologi politik Di Indonesia Terutama Kalau kita harus tarik Secara historis Mengenai Falsafa politik Di Nusantara Tidak hanya di Jawa Tapi juga di seluruh Nuswantoro Kalau dulu orang ngomongnya Sebelum jadi Nusantara Bukan begitu Mas Nuswantoro Sebelum jadi Nuswantoro Nah kan saya paham-paham dikit Semoga Habis ini saya paham-paham banyak Mas Arief Iya Berapa kali Mas Arief bilang Ke Publik ya Melalui akun beribadinya Di sosial media Entah itu TikTok Atau Twitter Sekarang jadi X Sekarang kan X Nah Bahwa Orang-orang yang hari ini Sedang di running Iya Menjadi bakal Calon presiden Ada tiga orang ya Mas Ganjar Mas Prabowo Mas Prabowo Apa Pak Prabowo ya Mas aja Mas ya Lalu kemudian ada Mas Anis Baswe Mas Anis Ini Katanya Mas Arief Bahwa mereka semua Punya peluang Yang relatif sama Iya Karena memiliki Energi dasar yang sama Katanya begitu Itu bisa dijelaskan gak sih Maksudnya itu Energinya seperti apa Jadi begini ya Dari tiga tokoh itu Memang ada Ceritanya ya Jadi ceritanya itu Kalau pemimpin Indonesia itu Atau raja itu Adalah seorang Pemegang Wahyu Makutoromo Wahyu Makutoromo Makutoromo Bagaimana menjadi Seorang pemimpin Jadi pemimpin itu Harus misalnya Lakunya Laku laut Lakunya Laku bulan Bintang Bumi Ada delapan Laku itu maksudnya Sikapnya Sikapnya Harus seperti bumi Menghidupi Seperti bulan Menyinari Menyinari Ya kan Laut Mengairi Mengairi Ya kan Saya mulai pintar Wahyu Makutoromo Tapi penerima Wahyu Makutoromo itu Tidak semua orang Woton lahirnya Bisa menerima Wahyu Makutoromo Woton itu artinya hari lahir Hari lahir yang dihitung oleh Primbon Oke Percaya Ngo Nga percaya Bahwa presiden kita itu Semua ada dalam Woton penerima Wahyu Makutoromo Coba menarik Kita pecah dari yang pertama Sampai ketujuh nih Misalnya ya Ya Soekarno Soekarno Itu kami Spon Oke Ya Maknanya Ya itu Sebagai pemegang Wahyu Makutoromo Jokowi Jokowi Rabu Pon Rabu Pon Penerima Wahyu Makutoromo Pon semua ya Ada beberapa Saya lupa ya Sama misalnya Ada Senen Kliwon Oh ada Senen Kliwon itu juga Pemegang Wahyu Makutoromo Nah dari tiga orang ini Yang lagi diajek Ajek untuk jadi presiden Hanya Prabowo Pemegang Wahyu Makutoromo itu Wah ini Bukan karena politisi Kiridrat Bukan Karena Mas Ganjar itu Lahir di Senen Wage Oke Senen Wage bukan Pemegang Yang bisa menerima Wahyu Makutoromo Bukan Bisa Bukan Sebenarnya kalau dari PDI itu justru Mbak Puan Oh justru Karena Mbak Puan itu Terlahir dalam Woton Kamis Pong Kalau misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Kemudian Mengganti kandidatnya Menjadi Mbak Puan Malah potensinya Lebih besar Ya sebagai Pemegang Wahyu Makutoromo Mas Anies Bukan pemegang Wahyu Makutoromo Dia hanya Lahir di Rabu Kliwon Oke Ya kan Nah Itu Saratnya Sarat menjadi Seorang pemimpin itu Harus bisa Menerima Ajaran Wahyu Makutoromo Pak Cukowi Wah Prabu Puan Bisa menerima Bisa menerima Kalau saya Cuma lihat Puan itu Pekan Orangga Nasional Bisa gak menerima Wahyu itu Bisa Oh bisa Tapi main bola dulu Ya kan Digis Digis Nah Main bola digis Ya aman Berarti Prabu Tadi sudah dijual Sekarang Anies Yang kedua Adalah Ada sebuah Keanehan Tapi Nyata Apa Bahwa nama presiden Yang sampai Habis jabatannya Lima tahun Lima tahun Lima tahun Oh semua Itu ada dikata Noto Nogoro Oke Ya misalnya Presiden pertama Soekarno Kedua Soeharto Notonya Ya kan Ketiga lagi Nol lagi Yudhoyono Yudhoyono Keempat Mulyono Keempat Mulyono Iya Joko Widodo Jokowi itu Nama lahir Kecilnya itu Ketika dilahirkan Nama ibunya itu Diberi nama Mulyono Oh gitu Gak gue cari Nama aslinya Jokowi kecil Nah tapi dia Sakit-sakitan Digantilah nama Jokowi Dodo Mungkin saja Mungkin saja kan Jokowi waktu kecil Belum kuat Mengerima Wahyu Makutoromo itu kan Jadi sakit-sakitan Kalau sekarang Mau masuk Eranya Eranya Go Karena Notonego Go Ya kan Nah Go ini memang Hari ini ada pada Ganja Cuman ada salah Harusnya kan Go-nya di belakang Ya kan Tapi ini Go Atau Ga Jadi kalau Bahasa Kawinya Lama itu Bukan Notonegoro Nata Nagara Saya bisa Mas Arief Rigo Saya kan Bisa Saya daftar partemen Daftar partemen Daftar capres Ya kan Go Ya kan Nah Ini kan bukan sebuah Apa Yang dibuat-buat Tapi terjadi Kondilalah Namanya Jokowi itu Kecilnya Mulyono Ya kan Nah Prabowo itu kalah Tiga kali dengan No Oke Ketika jadi Cawapres Lawannya Yudhoyono Budhiyono Oke Ya kan Ketika kemarin Lawannya Mulyono Kalah lagi Sekali lagi Lawan Mulyono Kalah lagi Oke Jadi Katan Notonegoro itu Bukan bohong Ternyata Bisa dibuktikan Udah empat kali Kalau hanya sekali Kita tidak bisa Percaya Termasuk Busdur Megawati Habibie itu bukan Yang masuk dalam Notonegoro Makanya masa Kepemimpinannya Hanya pendek Bisa tapi singkat Singkat Ya kan Nah Tapi ada Tokoh ya Semua ketua umum partai Kan punya Kesempatan untuk Mencalonkan sebagai Presiden Ya Ada satu toko Yaitu Air Langga Air Langga itu Namanya Berdiri sendiri Dia belakangnya kan Kalau dijawab Air Langga Kan sama Air Langga Sama Air Langga Itu artinya sama Air mengalir Dia pun Weton lahirnya Senen Kliwon Penerima Wahyu Makuto Romo Oke Ya makanya Menurut saya Air Langga ini Akan menjadi toko Yang paling menentukan Untuk kemenangan Siapapun ya Siapapun yang didukung Air Langga ini Nanti Bisa menang Ini berpasangan Dengan dia Artinya Tidaknya didukung Jadi siapapun Dari tiga orang Ini Kalau kemudian Berpasangan Menggandeng Air Langga Lebih besar Kekuatannya Untuk menang Karena Air Langga Merima Wahyu Makuto Romo Wahyu Makuto Romo Ya kan Air Langga juga Masuk dalam Biretan Noto No Goro Nah kalau Mas Ganjar Dengan Air Langga Ya kan gogo Sama ketika Pak SBY Berpasangan dengan Budiono Nono Oke Paham Ya kan Kekuatannya Sangat hebat Dibanding Waktu SBY Berpasangan dengan JK harus bertarung Dua puteran Oh Ya kan Karena dia Dilindungi oleh Nono Menang Kan waktu SBY Yang kedua Juga lawannya Ada tiga Oke Kan AJK sama Wiranto Ya AJK Win Bumega sama Sama Prabowo Kalah semua kan Sama Nonono Itu kan Yudhoyono Budiono Kuat ya Kuat Karena dia ada di Noto No Goro Gitu loh Jadi memang Percaya Tidak percaya Ini ke Sebuah Kearifan lokal Ya kata-kata Orang Atau kata-kata Leluhur Orang Jawa Zaman dulu Itu kejadian Terhadap Pemimpin yang ada Hari ini Di Republik ini Gitu loh Ya jadi Apa ya Menurut hukum Apa ada Kata Mendels Memang ada Kejadian masa lalu Itu bisa terjadi Ke Masa sekarang Gitu loh Jadi memang Contoh saja Hari ini Tiga tokoh ini Dalam lingkaran Gunung Selamet Gerunung Sandil Pantai Serandil Dalam inner cycle Selamet Serandil Selamet Serandil itu Ada di daerah Antara Purbalinga Banyumas Banjarnegara Kebumen Terus Ruorejo Cerebon Kemalang Berpindah Gitu yang tadinya Dari Merapi Ke Parangkusumo Sekarang pindah Ke Selamet Serandil Artinya apa Ya kan Merapi Nyala Menyala Membangun Ribut Terus Itu yang terjadi Hari ini Ya dari dulu Dari mulai Jari Bungkano Amin Pak Harto kan Kerusuhan PKI Kerusuhan Main Kan ribut Perang bunuh-bunuhan Rakyatnya Di Kalimantan Di mana-mana kan Nah Hari ini Indonesia itu Butuh Keselamatan Karena Sudah ribut terus Sudah ribut terus Dan negaranya Juga dalam keadaan Bahaya Hari ini Baik dari sisi Sosial Maupun dari sisi Ekonomi Kalau dari ekonomi Jelas Bahaya Utangnya tinggi Ya kalau Jokowi Masih jadi presiden Masih bisa Mengendalikan Atau menteri Nah nanti Kalau udah ganti Orang lain Kacau kan Karena sistemnya Beda lagi Kita juga belum tahu Apakah hutang kita Yang sangat besar Ini nanti Akan menjadi masalah Karena banyak Negara-negara Yang berhutang besar Di Afrika Terjebak dalam hutang Iya Iya kan Artinya kan Indonesia Butuh Keselamatan Belum Minum dulu Mas Arief Aduh Belum lagi Emang kalau ngomong Nontonegoro Memang Masuk kelihatan Leluhur Meku Mas Nah Kemungkinan juga Perpecahan Di negara kita Nah Karena itu kok Ada sebuah Keanehan Mas Ganjar Memang lahir Di Karanganyar Oke Tapi dia besar Di Kuto Arjo Dan Jogja Di Areal Selamat Serandil Dan dia keluarganya Banyak di Daerah Purbalingga Inner cycle Purbalingga Dan Banyumas Istrinya pun orang Purbalingga Artinya dia kalau pulang kampung Ke Purbalingga Itu sirkelnya Selamat tadi ya Dan Prabowo Juga orang Banyumas Ya kan Dawud Mas Anies Dari lahir di Cerbon Cerbon itu masih masuk Banyumas Bukan Jawa Tengah Iya Kalau mau kita tarikan Ada satu bahasa yang sama Antara Inner cycle Banyumas Dengan Cerbon Misalnya Kata Rika Kan dari Dayawat Timur Tadi Jogja Tidak mengenal Rika Kalau di Surabaya Kenalnya Rika Rika Nah kalau antara Banyumas Sampai Cerbon itu Kenal Rika Rika Kamu Ada satu kata kesamaan Rika Jadi memang kok pindah ke sana Inner cycle nya ke Selamat Pantai Serandil Ini kan menunjukkan bahwa Pemimpin ke depan Ini harus Membawa keselamatan Bagi Bangsa Bangsa Gitu kan Nah Ini ada Keanehan Artinya pun Sudah selesai Inner cycle Merapi Parangusumo Sekarang berpindah Ke Selamat Contoh lagi Kenapa Selamat Serandil itu Pernah satu kali juga Menyelamatkan Indonesia Yaitu ketika Presiden Soekarno Ingin menyerah Kepada Belanda Agresi militer kan Tapi Sudirman kan Mengatakan Saya tidak akan menyerah Saya akan Gerilia untuk melawan Ya kan Maka itu Dia nyelamatin kan Orang inner cycle Banyuma Sama Sangat lagi Akhirnya keluaran Taktik Perang Gerilia Itu kan Sebenarnya masih Perdebatan ya Karena Dianggap Melawan keputusan Presiden Yang Berdasarkan hasil Rapat kabinet Saat itu ya Tapi kalau Dia tidak Balelo Ya tidak Balelo Ya kan Indonesia tetap Dijajah Oke Ya kan Karena ada perlawanan Dari General Sudirman Maka dunia melihat Bahwa Indonesia Kan dijajah kembali Dia sudah merdeka Agresi itu Bahwa Indonesia Sudah jadi negara Karena dia sudah punya tentara Ya Kan syarat sebuah negara Itu punya tentara Tentara perang Ya kan Nah yang nyelamatin siapa General Sudirman lagi kan General Sudirman itu Anak Purbalinga Oh Orang Purbalinga Orang Bobo Cari Ya 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 kan Gitu loh Jadi memang Harus Sekarang ini Inernya itu adalah Selamat Serandil Mas Riga Ya kan Nah Mas Sarif ini kan pernah Cerita juga ya Bahwa ketika Orang yang Kemungkinan akan Dimajukan Sebagai bakal calon presiden Kita bilang kan masih Kemungkinan ya Karena akan Pendaftaran masih Oktober Oh Enggak gini Kemungkinan apapun Bisa terjadi dalam Artinya di luar tinggi itu Juga masih bisa Masih bisa Contoh gini Ya Ada perubahan kan Misalnya gini Kemarin ketika Pak Prabowo Bertemu dengan Partai PBB Oke Prabowo kan Bercara-bercanda Mengingatkan Mohaimin Cahimin Jangan kemana-mana ya Oh Oke Nah kan Terus Bapuan Di hari akhirnya PKB ulang tahun Mengatakan bahwa Cawapresnya Ganjar itu Bisa Mas Sandika Ya Bisa Cahimin Bisa Ahaye Bisa Erick Ya kan Artinya kan Prabowo sendiri Belum safe Untuk berkoalisi Karena Sampai mengingatkan Ya kan Gusmin Gusmin Dan yang kedua juga Mas Anies pun belum Safe Apakah Mas Anies Mau pasangan sama Ahaye Kan pertanyaannya gitu Ya Kalau tidak ada Pasangan dengan Ahaye Kemungkinan besar Demokrat keluar Koalisi Karena Kalau sudah keluar dari Koalisinya kan Nggak cukup Kursinya Nggak cukup Nggak cukup Nggak sampai 20% Ya kan Nah yang paling Pas sekarang hari ini kan Hanya Mas Ganjar Karena satu partai saja Sudah cukup Satu partai saja Sudah cukup Pun ada dinamika apapun Selama satu partai Itu bisa mendorong Dan kemudian Masuk P3 Tambah kuat Ya Ya kan Partai yang punya Kursi di DPR Belum lagi kemarin Ada pertemuan Air langga Dengan Bapuan Bapuan dengan Caimin Ya kan Ini kan makin Mengancam Koalisi yang lain Terus Bapuan bertemu Ahaye Ya kan Ini kan bisa Berubah semua Mas Sarif Aku agak Spin off Tapi barusan kan Mas Sarif ngomong Berapa kali Menyebut sosok Perempuan yang namanya Apuan Maharadi Tadi kan Bertemu dengan Berbagai tokoh Ya Kalau menurut Mas Sarif Entah dari perspektif Antropologisnya Historikalnya Atau budayanya Orang seperti Puan Maharani Ini seperti apa Dalam konteks Tokoh nasional kita ya Mbak Puan Maharani Ini kunci Oh gitu Kunci untuk kemenangan Di Ganjar Karena apa Ya Turunnya wahyu Nanti uang kutoromo Kepada Mas Ganjar Kalau Mas Ganjar Sebagai pemenang Itu melalui Mbak Puan Maharani Karena Dia ketua tim Oke Ketua tim kan Artinya bertarung Dengan ketua tim Sebenarnya Yang berparang Real nanti Mas Ganjar Itu adalah Mbak Puan Yang panglima tempurnya Panglima tempurnya Itu Mbak Puan Di depan Dan kita lihat Sekarang Mbak Puan Makin hebat Dalam melakukan Komunikasi Politiknya Berbagai Tokoh Bahkan yang di luar Koalisi Kayak Demokrat Kemarin Demokrat bisa ketemu Sama dia kan Ya kan Ibunya aja Gak bisa ketemu Sama SBI Tapi Mbak Puan Bisa ketemu Terus kemarin Kalau gak salah Ketika PSI Sama PDIB Itu agak kencang Malah statementnya Mbak Puan Ya kami bersedia Seperti itu ya Gak gitu kan Makanya Mbak Puan itulah Kunci kemenangan Ya nanti Kalau di tim Ganjar Oke Gitu kan Nah Mbak Puan ini Bisa disebut Kingmaker nanti Queen-Queen ya Queenmaker Yang ada Dengan Mbak Puan Bernarasi politik Yang sejuk Yang apa Ini makin menguatkan Mas Ganjar loh Oke Walaupun di sisi lain Bahwa katanya Ya kan Pak Jokowi lebih Mendukung Pak Prabowo Ya kan Atau ada konflik Antara PDI sama Pak Jokowi Saya sih gak percaya Gak percaya ya Karena Pernah percaya Pada akhirnya Antara Pak Jokowi Dengan PDI Berjual Pasti akan satu Keputusan yang sama Kalau menurut saya Begini Hitung-hitung hanya Mas Pak Jokowi ini kan Kepengen Sebuah Jaminan Perlindungan Atas Pasca dia udah Gak menjadi Perlindungan atas apa Ya perlindungan politik Ya kan Sekarang Presiden mana Mantan Presiden Indonesia mana Yang gak diulek-ulek Yang gak diodol-odol Mas Sama rakyat Karena sudah tidak berkuasa lagi Tidak lagi berkuasa lagi Belum lagi Anaknya Bagaimana Untuk kepentingan politik Anaknya Dan perlindungan politik Terhadap anak-anaknya Dan matunya Ya kan Nah sedangkan Pak Jokowi ini Seorang Presiden Yang Tidak punya partai Beda sama SBI Sama Bumega Ketua partai Ketua partai Ya kan Masih punya Kekuatannya Kedua misalnya Pak SBI Pak SBI punya jaringan luas Di TNI Punya anak buah Nah Pak Jokowi Kan gak ada Makanya kenapa Saya juga Jokowi ini Ingin menempatkan Seorang pilihannya Menjadi Capres Yang bener-bener Bisa menjamin dia Mas Tapi bisa gak Misalnya nih Dia berkomunikasi Dengan salah satu Atau bahkan salah tiga Kandidat calon presiden ini Dengan Anis Ya mau Jokowi dengan Prabowo Jokowi dengan Ganjar Jokowi dengan Anis Kita secara jenerit Ambillah Komunikasi itu Dibangun semua lah Bisa gak Kemudian jaminan itu Memang benar-benar tersedia Ketika salah tiga Diantara mereka ini Atau salah satu Diantara ketiga ini Menjadi presiden Kita harus lihat Perilaku politik Perilaku politik Pala elit Atau Perilaku politik Ketika Si elit itu Berkuasa Karena Gini Mas Akan ada satu kata Dari yang menang Atau elit Yang berkuasa Kok kamu yang pesta Saya yang cuci piring Nah itu Poinnya Kamu yang pesta Kenapa saya harus Cuci piring Misalnya nanti Ada demo-demo Meminta Kasus ini dibuka Kasus tekanan rakyat Si penguasa itu kan Lebih kepada Populisme Betul Ya kan Populisme Dia gak mau Dia nanti dianggap Sebagai presiden Yang mendukung Korupsi Nah Di pemerintahan yang lalu Nah gini Mas Harif Saya punya tesis Bisa Saya tanyakan ke Mas Harif Dalam Dalam kamus saya Saya punya tesis Bahwa tidak ada Satupun pemimpin Di dunia ini Yang tidak ingin Meninggalkan legisi Atas dirinya sendiri Artinya citra dirinya Yang akan ditonjolkan Dan mereka akan cenderung Untuk keluar dari Bayang-bayang Tokoh sebelumnya Artinya Dalam-dalam konteks saya Tapi saya diskusikan Sama Mas Harif Mungkin gak sebenarnya Tidak ada waranti Apapun Meskipun sedekat Apapun Jokowi dengan Ganjar Prabowo Ataupun Gak ada garanti Yang tadi saya katakan Perilaku Mereka pasti akan Membangun Legitimasinya sendiri Legitimasinya sendiri Dan membangun Jati diri sendiri Tentang leadership dia Tidak ada misalnya Oh saya akan sama Sama Jokowi Gak mau dia Jadi kalau ada Kalimat slogan hari ini Meneruskan Kinerja Jokowi Itu berarti Hanya food getter aja gak Bisa gak Itu hanya food getter Dan saya rasa bohong Akan diteruskan Gak ada yang meneruskan Karena mereka Pasti akan membangun program sendiri Dan dengan Gaya kepemimpinannya sendiri Ya kan Apalagi sekarang Sudah banyak Mesos Apa kuat Nanti presiden terpilih Untuk Mengiakan Untuk melindungi Regime lalu Gak mungkin Dan itu bisa saja Beresiko atas Kekuasaan yang sedang Dia bangun Gak itu Itulah kutukan Yang terjadi Oh Kutukan Ya kan Berbeda misalnya Kayak di Cina Di Cina itu Presiden Benar-benar estafet Kekuasaan Kenapa Presiden yang sekarang Tidak dikritik oleh Presiden yang dulu-dulu Ya Gitu loh Jadi presiden yang dulu itu Kayak misalnya Wichita Pengantinya Xi Jinping kan Wen Chabao Gitu kan Mereka menjadi dosen Menjadi pengajar Generasi berikutnya Oke Tidak mengeluarkan Statement di umum Model kayak Robi Gelung Untuk Mengkritik Pemerintahan yang Pelanjutnya Jadi mereka keluar dari Arena politik Keluar dari arena politik Jadi mandito Oke Nah kalau kita ini Cuma omongan Mandito doang Pemimpin itu Nah Habis itu Misalnya dulu SBY jadi presiden Bumega yang kritik Bumega jadi presiden Gusur yang kritik Gitu kan Gusur jadi presiden Antek-anteknya Suharto Ngritik Ya kan Pak Jokowi jadi presiden SBY ngritik Nah itu seharusnya Sudah dihentikan Ya kan Misalnya nanti Pak Jokowi Sudah tidak jadi presiden Ya sudah meneng Gak usah Ngomong apa-apa Mandito Ngurus cucu Pulang ke Solo Udah Jadi itu tidak akan terjadi Dendam Kalau ngurus cucu Kalau ngurus anak Masih running semua di politik Nah kalau ngurus anak Kan pasti ikut-ikutan Nanti protes Jadi memang Kepemimpinan Indonesia itu Akan baik Kalau pemimpin yang terdahulu Tidak mengomentari Kepemimpinan yang sekarang Itu cara mengamankan Cara mengamankan Ya kan Kalau kebanyakan omong Marah yang baru Ya kan Kok kamu ngajarin saya Kok kamu aja gak benar Padahal Waktu proses Apa Pemilihannya Berusaha untuk Mengklaim bahwa Kami akan melanjutkan Ya akan melanjutkan Padahal Tapi beda urusan Kalau sudah dilantik Ya beda Sangat beda sekali Gitu kan Maksudnya memang Kalau misalnya ada proyek Yang masa apa Multi-year Ya mungkin itu dilanjutkan Karena udah ketanggung Dibangun Segara udah keluar duit Sudah undang-undangnya Sudah undang-undang Tetapi kalau Contoh aja ya Saya pun gak yakin IKN itu akan dilanjutkan Oleh presiden penerusnya Jokowi Ganjar Prabowo Misalnya yang dianggap Yang dekat Ya gak mungkin lah mas Karena Semua bisa gak mungkin Kalau tekanan publik Sangat kuat Untuk tidak membangun IKN dengan APBN Dari mana untuk Bangun IKN Undang-undangnya sudah ada loh Ya undang-undang Tinggal undang-undang Dikepresin nanti Dikepresin Contoh aja dulu Kita bikin bottom territory Gak diterusin Begitu reformasi kan Iya kan Oh gak Jangan diperhatikan APBN Nah kalau ada tekanan nanti Misalnya mas Ganjar Jadi presiden Dia sama PDI Deriaklah Ditekanlah Bahwa ini gak boleh Dibiayain pakai APBN Mau ngomong apa Kan sedangkan Pemimpin itu yang tadi saya Adalah pencipta populisme Maka dia akan mencari Suara mayoritas publik itu Aranya codong kemana Kemana Misalnya mayoritas publik Mengatakan Tiga setuju Membangun IKN Dengan APBN Apalagi ketiga Kandidat ini Masih berpeluang Kalau misalnya mereka terpilih Akan maju lagi Perode kedua Itu dia Mereka pasti Akan mengamankan Apa yang mereka Regasinya mereka Dapat Waktu itu gitu ya Mereka berpanjang Iya kan Saya aja kalau jadi presiden Belum tentu Mau ngurusin IKN Malah saya gak terus ya Tapi sebelum jadi presiden Memungkinkan untuk Saya akan lanjutkan Gitu ya Pak Sadir Ya pasti ketika presiden Karena untuk menarik suara Katanya pendukungnya Jokowi Saya akan melanjutkan program Jokowi Kan gak semua programnya Pak Jokowi itu bagus Ya kan Contoh misalnya Kretapi Yang dari B2B berubah jadi G2B Ya kan Terus Biayanya Bengkak Ya kan Berhutang Ya kan Nah karena ini Negara udah keluar duit Ya mungkin itu dilanjutkan Ya kan Tapi untuk untung Kan belum tentu Nah Mas Arief Mas Arief ini dari tadi Menceritakan bahwa Tidak ada waranti Atau tidak ada garansi Apapun Bagi siapapun yang nanti Menjabat sebagai presiden Akan meneruskan Kerja-kerja dari Jokowi Nah Tidak ada garansi Sebagai orang yang Memahami soal Sosologi politik Lalu kemudian nilai budayanya Antropologinya Sebenarnya Kalau menurut Mas Arief Suasana kebatinan Pak Jokowi Hari ini itu ada Dimana dan seperti apa Menjelang Pergantian kekuasaan Kalau saya lihat sih Pak Jokowi ini lagi pumat Betul kan Jadi betoroburu lagi pumat Apalagi Melihat peta hari ini Yang mana ada Satu bakal calon presiden Yang sudah tarik Garis demarkasi Yaitu tentang perubahan Oh Anies Bas Beda Mas Anies Ketika melakukan perubahan Pasti ada evaluasi dulu Iya kan Atas program sebelumnya Program sebelumnya Ada gak leaknya Bocornya Apakah program ini Diteruskan atau tidak Iya kan Jadi memang Kalau dibilang tadi Apa Apa maksudnya tadi Tiga kandidat ini Kadaan Pak Jokowi hari ini Bimbang Dia bingung Mau dukung yang mana Gitu kan Ya kan Sekalipun dia dukung Belum tentu Dapat garanti Ya kan Tentang perlindungan politik Ya kan Tentang perlindungan politik Untuk anak-anak Dan mantunya Ya kan Nah karena apa Tadi Ada ketukan mas Terhadap semua presiden Yang pernah menjabat Yang pernah menjabat Pak Karno dicacimaki Soeharto dicacimaki Bu Mega dicacimaki Ya Wibu dicacimaki Gustur Gustur dicacimaki Kayu Doyono dicacimaki Karena kan gini Ketika pemilihan presiden Yang secara langsung Kan ada pendukung Jokowi Ada pendukung Perbowo Kan Jokowi Gak menang 100% Ya Ya kan Uang Pak Harto Yang menang 100% Lewat DPR DPR Jadi dicacimaki Ya kan Dibuka-bukain semua Kasusnya Ya kan Karena kan pasti ada lawannya Ada kontranya Ya kan Nah sekarang Itu yang buat Keragu-raguan Dan kebingungan Pak Jokowi Kira-kira Aku kira Mudun Selamat Orang Jadi bukan soal Nanti saya akan Mendukung siapa Mendukung siapa Nah kalau mendukung siapa Mendukung siapa Juga Gak banyak berpengaruh Dukungannya Jokowi Tapi kan tingkat Kepuasannya besar Iya Ada survei Mengatakan Tingkat kepuasan Terhadap kinerja Jokowi tinggi Tapi juga Ada survei Mengatakan Bahwa 80% Tokoh yang ditunjuk Jokowi itu Tidak dipilih Meskipun tingkat Kepuasannya besar Kepuasannya besar Bentar Saya coba Mengimajinasikan Kepuasannya tinggi Tapi kalau Jokowi Mintanya kita dukung Enggak diturutin Gitu loh Karena rakyatnya Cerdas Ya kan Nah karena rakyatnya Juga ngerti Gitu loh Kalau rakyatnya Mayoritas orang Jawa Iya kan Kenapa dulu Prabowo kalah Sama Jokowi Karena yang paling Jawa Daripada Jawa itu Lihat Jokowi Yang menggambarkan Merepresentasikan Orang Jawa itu Pak Jokowi Iya kan Jadi politik Indonesia Demokrasi di Indonesia itu Tidak lepas Dari yang tadi Apa ya namanya ya Istilahnya ya Ya pastilah Pilih suku Kesamaan suku Dalam era Hari ini ya Kontemporer ya Era modern Hari ini kan kita Semangatnya sebenarnya Sudah antirasialisme ya Iya Artinya kita tidak Membedakan agama Suku Adat Tapi kenapa Dalam politik Yang justru menjadi Episentrum dalam Bernegara Kok rasa-rasanya Kita tidak pernah Lepas dari Doktrin bahwa Jawa itu Pegang kunci gitu loh Ya pasti Karena orangnya Paling banyak Faktornya itu Iya kan Dan juga Dimanapun Politik di dunia Tidak bisa Lepas dari Yang namanya Politik identitas Contoh di Amerika Berapa ratus tahun Baru lahir Obama Berapa ratus tahun Amerika berdemokrasi Iya kan Apa mungkin Misalnya di Cina Terpilih Presiden Cina Yang bukan Suku Cina Kan gak mungkin Iya Atau Jepang kan gak mungkin Iya kan Itulah Politik identitas Yang memang kita bawa Secara alami Di dalam tubuh kita Itu gak bisa dihindari Gak bisa Meskipun kita semua Sedang against Bahwa Hilangkan Politik identitas Gitu misalnya Karena budaya Itu terbawa Dari Keluarga kita Oke Kalau agama kan Bukan dari Orang tua kita Dari luar Budaya itu Terlahir dari Suku yang kita Anut Suku yang kita berasal Iya kan Nah ketika memilih Juga yang sama Dengan Satu suku itu Iya kan Tetapi ada Menurut saya ya Ada yang aneh Misalnya tadi 80% gak mau Ngikutin pilihan Jokowi Iya kan Bahwa Jokowi Itu dulu Memrepresentasikan Orang Jawa Yang sangat Jawanis Iya Ya kan Prabowo kurang Jawani Iya Iya kan Akhirnya Jokowi menang Di Tanah Jawa Iya kan Menang di Jawa Timur Di Jogja Jawa Tengah Kenapa Prabowo Menangnya di Jawa Barat Dan Banten Itu juga ada Mitosnya Mas Tiga Kenapa Karena Para Hiangan Banten Itu merepresentasikan Kerajaan Pajajaran Pas Sundan Pas Sundan Nah musuhnya siapa Majapahit Nah Majapahit itu merepresentasikan Pantura Pantura di Jawa Barat Jawa Tengah Jogja Jawa Timur Kalau murid Tanya bukti Mas Harip Kok Mas Harip Ngomong Politik identitas Sarah gak Sarah Sekarang saya tanya Ada gak di Jawa Barat Jalan Gajah Mada Jalan Ayam Uruk Gak ada Iya kan Jadi memang sentimen itu Udah dibangun gitu loh Sentimen permusuhan Dan itu Tentara Pajajaran Dengan Majapahit Itu terwariskan secara Dan berlanjut Iya Gitu loh Makanya ke depan Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat Mau memberikan nama Sebuah jalan Di daerah Jawa Barat Itu Jalan Gajah Mada Jalan Ayam Uruk Di daerah Jawa Ada gak Jalan Pajajaran Gitu Ada Ada malah ya Ada Tapi di Jawa Barat Itu gak ada Jalan Ayam Uruk Jalan Ayam Uruk Tapi kita berdiskusi Ini kan semangatnya Bukan untuk memecah Bukan justru Warga yang Bukan memecah Agar mereka Mesadar gitu loh Bahwa ini adalah Epos-epos lama Mitos-mitos lama Yang harus Berharmonisasi Berharmonisasi Bahwa gak ada lagi Yang namanya Kalau dalam politik itu Orang Jawa Orang Sunda Orang Kristen Orang Islam Hanya ada Indonesia Kebersamaan Pembangun bersama Jadi kita pertegas Bahwa semangatnya Kita ceritakan Historikalnya Ceritakan Kondisi Politik kita Saat itu secara Geografis itu Memang Ada keterbelahan Di situ Tapi hari ini Kita menyemangati Bahwa Itu harusnya sudah Dihilangkan Dihilangkan Misalnya Kan gak bisa Dihilangkan Dalam sejarah Diceritakan kan Penyerbuan Gajah Mada Ke Pajajaran Misalnya secara Licik Ya kan Ketika Apa namanya Ratunya Apa putrinya Pajajaran Dibawa Tanpa bola senjata Di Apitaloka Diserang sama Majapahit Dibunuh Rajanya Di situ kan Tanpa senjata Nah itu sejarah kan Terus diajarkan Ya kan Tetapi inilah Tugas guru Untuk mengatakan Itu sejarah dulu Hari ini kita Seperti apa Hari ini kita Tidak Seperti itu Tetapi adalah Bangsa Indonesia Yang menjadi Satu Dari berbagai Suku Kerajaan Sudah tidak Berlaku lagi Tapi sudah banyak Warga Indonesia Yang menikah Antara orang Jawa Dan orang Sunda Itu bisa gak Jadi Ya bisa juga Bisa juga Tapi kan Apa ya Yang namanya Di Tanah Jawa itu Ya seperti itu Jadi kalau Saya dapat orang Sunda Itu sama saja Memecah mitos Majapahit Aja jarang Kalau dapat Seperti itu Mas Riga Ya kan Politik Pilihan politik itu Tidak lepas Dari juga Pengaruh keluarga Pengaruh adat Pengaruh budaya Untuk memilih Seseorang Dan Mas Arief Melihat 2024 ini Suasana Apa namanya Ya Bukan java Sentris Apa istilahnya Artinya orang Masih melihat Bahwa Jawa Hari ini Masih menjadi Kunci Di 2024 Akan selamanya Karena faktor Kuantiti penduduknya Ya dan adatnya Masih terjaga Oke Apalagi kalau Di medsos itu Kita lihat kan Ada lagu-lagu Kan Mas Riga Itu kan sebuah Penguatan Kepada generasi Yang sekarang Bahwa kamu Orang Jawa Jangan sampai Hilang Budaya Jawamu Budaya Ehu Budaya Jawanya Jangan sampai Hilang Ungguhnya Kan gitu Mas Iya kan Dan hanya Lagu itu Yang banyak Beredar di medsos kan Meskipun itu Konteksnya positif Tapi kemudian pada Term yang lain Itu bisa membangun Apa namanya Sentimen 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 kebudayaan Dan mencintai kebudayaan Jadi Apalagi Apalagi Di tengah-tengah Kebudayaan Paling gampang Masuk ke Sebuah negara Lewat medsos Iya kan Jadi Sesepu-sesepu Jawa ini Juga mulai Apa khawatir Dengan generasi Kedepannya Jangan sampai Budaya Jawa itu Hilang Makanya Sekarang lagi Trending tuh kan Wong Jawa Hilang Jawa Sekarang ada Kekhawatiran itu Ada kekhawatiran Tapi kekhawatiran itu Bukan karena dari Daerah lain ya Tapi Bukan dari luar Budaya Budaya-budaya Saya pernah mendengar Mas Arief Bahwa sebenarnya Ditakutkan oleh Para Founding fighter kita Founding fighter itu Bapak-bapak Pendiri bangsa kita Bahkan Entah itu dari Zaman Soekarno Maupun Soeharto Di Presiden 1 dan 2 ini Yang Tantangan terbesar kita Itu kan sebenarnya Bukan lagi Melawan Suku A Suku B Daerah Tapi Ada semangat Internasionalisasi Sehingga Budayanya jadi Sifatnya Multikulturism itu Berbasis pada Budaya internasional Jadi dijadikan Standar umum Jadi ketika orang Eropa Orang misalnya Amerika Atau misalnya Orang Asia Di luar Indonesia Memiliki budaya Kemudian jadi Trending Kalau bahasanya Orang-orang sekarang Itu akan menjadi Budaya kita bersama Nanti akhirnya Itu kan Itu kan gak terlepas Dari sebuah teori Yang mengenakan Teori konspirasi Teori konspirasi Barat Bagaimana menekuk Negara-negara Seperti kita Ini Soviet Waktu itu ya Ya kan Ya itu dengan Maksudnya Kapitalism Kapitalism itu kan Sebenarnya Pahamnya Paham kebebasan Baik dalam Kebebasan Ekonomi Dimana negara Tidak boleh ikut Campur Bukan hanya Ekonomi Ketika kebudayaan Menjadi Fungsi ekonomi Ya harus Bebas Negara hanya Watchdog Ya kan Misalnya kan Misalnya kan Kalau dibilang Sebuah kebudayaan Mempunyai nilai ekonomi Ya harus bebas Tidak boleh Dan budaya-budaya itu Mulai masuk Sangat komersil sekali Contoh aja kan Kenapa Apa itu Band barat Bandnya Korea BTS Terus apa lagi itu Tapi Kalau BTS di Indonesia Kasusnya lagi Oh lagi rame Di mempunyai Ada apa yang namanya itu Blackpink Ya kan Itu kan sudah memasuki Apakah itu sesuai dengan Budaya-budaya Indonesia Kalau di Indonesia Budaya di wilayah saya Black red Black red ya Madura itu kan hitam Black red Black red ya Coreng-loreng Bukan loreng hitam ya Ya kan Kalau sekarang berubah Loreng hitam Loreng hitam Eh enggak Hitam putih Hitam putih Hitam putih Bukan Saya bukan hitam putih Ini saya Merah ya Merah putih Merah putih Indonesia Pama food Oh iya Pama food Betendi Madura juga Ya artinya Budaya-budaya Apa bahasa Ikona sekarang itu Pop culture Iya paham Kebudayaan Kebebasan Kebudayaan itu Dari barat itu Ya Asalnya kan dari barat Yes Itu dibawa Karena adanya Kapitalism Oke Nah sampai hari ini Negara yang bisa Mempertahankan Kebudayaannya itu Hanya Cina Oke Dia mengerti tentang Serangan kapitalism Ekonomi Juga mengerti tentang Serangan kapitalism Sosiologinya Dan budaya Coba lihat deh Ya Gak ada orang Cina Mau ngomong Inggris Tapi kita dengan Bangganya Berbahasa Inggris Ya kan Juga sama Elitnya Mas Rika Tapi kan gak salah Itu kan memang Bahasa Atau saya salah Kalau misalnya Mengertikan bahwa Ya kita wajib dong Bisa belajar Bahasa Inggris Yang di Jangan kira Sun Jin Pin Gak bisa bahasa Inggris Dia sekolahnya di Australia Oke Tapi jangan hilang Budaya Ya itu Ilang budaya Lihat Presiden Sin Jin Pin Ketemu Donald Trump Ketemu Biden Ketemu Ngomongnya bahasa Dia sendiri Ya kan Apalagi Bahwa China itu Orangnya banyak Di dunia Bahasanya kan Artinya kan Banyak yang berbahasa Artinya kita memahami Bahasa internasional Itu penting Penting Sebagai bahasa Perkataan kita Tapi bukan kita ikut-ikutan Juga elit-elitnya Mas Ya Coba ya Mas saya lihat ya Baik itu Akademisinya Ya baik itu Politisinya Selalu Bawa-bawa Namanya Amerika Terus Misalnya Contoh yang kemarin Mengatakan Ada Bajingan Tolol Gitu kan Menurut John Rowe Menurut Pilsifindut Kamu gak pernah bilang Menurut Pilsifat Jayabaya Gitu kan Menurut Pilsifat Rongo Warsito Apa kurang Rongo Warsito Itu memprediksi Bahwa Mengkoni Indonesia itu Ada besi Muter-muter Ketapi Itu besi Muter-muter ya Iya kan Kono besi Muter-muter Ketapi Iya kan Artinya kita Tidak kehilangan Sosok-sosok Yang Sangat filosofis Yang sejak dulu Sudah ada Banyak kan Misalnya Amin Rais Wah itu Menurut Menurut Amerika ini Menurut ini Kok kamu gak bilang Menurut Tentang Empu Barada ya Kenapa harus referensinya Dari mereka Kenapa referensinya mereka Kok kamu gak Bereferensi Tentang Empu Sindok Iya kan Kok kamu gak Bereferensi Misalnya tentang Empu Gandring Betul Iya kan Apa kurang Cara berpolitik Kerajaan-kerajaan Kita dulu Dengan Kerajaan-kerajaan Barat Gak kurang Dan terbukti Bisa mengusir Mengusir Makanya Saya selalu itu Kalau ngomong Di media Dimana gak pernah Saya bawa-bawa Orang-orang Barat Ngomong Ngapain amat Jadi saya Ada pernah Berdiskusi Sama teman saya Di TV Saya bilang Mas Itu kan dari Barat Mas Gak bisa diterapin Di sini Ya orang Sona makan Gandum kita Makan sego Mas Gak bedo Udah sego Dikoreng Pake telur Wah Ya kan Jadi kan memang Kadang-kadang Elit-elit kita itu Mau Apa namanya Justru Menggambarkan tuh Tentang Wah hebat loh Misalnya Wah hebat loh John Raul Gitu kan Wah hebat Eh keman Lebih hebat Budaya kita Saya sepakat sama Mas Arief Karena Amerika aja 100 tahun berdemokrasi Masih seperti itu Kita Yang hari ini Sudah mau 78 tahun Nah itu Ya kan Menurut saya Kita kedewasan Kita dalam berdemokrasi Malah Harusnya jadi rujukan Ya kan Merujuk Wah ini menurut Ekonomi Teori ekonomi Eh keman Ekonomi adalah Jangan keman Ayo Kalau keman Bahasa Barat Bahasa Barat Jadi ayo Eh lihat Gitu kan ya Eh Lihat Ya Ekonomi itu Adanya di Indonesia Adanya di Asia Bukan di Barat Ya kan Tapi adanya di Asia Oke Makanya kenapa Ekonomi Indonesia Bisa tumbuh Di saat Covid Karena Ekonomi itu Sudah menjadi Budayanya Orang Indonesia Percaya gak Mas Rika Apa Bahwa ekonomi itu Sudah menjadi Budayanya kita Seperti Contohnya ini mas Ya Kalau di kampung Kita lagi ngopi Makan goreng pisang Sembari ngerokok Ya opo tetangga lewat Gak kita panggil Terus dibagi Dibagi Ngene-ngene Mampir Ngopi makan pisang Ngopi beli gula Beli kopi Konsumsi Fabriknya laku Berproduksi Nah itulah ekonomi Itu kalau istilahnya dulu Bukan ekonomi gotong royong Bukan Jadi itu The culture of Ekonomi Budaya ekonomi itu Adanya di orang Asia Oke Ada lagi suku Misalnya di daerah Palembang Kita mertamu Kalau kita gak makan Yang disajikan Dia Justru Tersinggung Ya kan Dia tersinggung Kok kamu udah Kita kasih makan Enggak kan Nah kalau di barat kan Gak ada Budaya Bayar-membayarkan Ya kan 17 tahun Kamu sudah Menyat dari rumah Ya kan Saudara ya Lu-lu gua-gua Ya berbeda Sama misalnya Di Indonesia Seseorang yang Bekerja Di sebuah perusahaan Misalnya di Badan usaha Milik negara Dia itu Bekerja Bukan hanya Untuk diri dia Atau untuk istri dia Untuk anak dia Bisa untuk Ibunya Bisa untuk Mertuanya Bisa untuk Adik iparnya Atau kakak iparnya Atau kelongatannya Kalau sekarang istilahnya Generasi sandwich Nah iya Itu apa Budaya ekonomi Biar apa Hasilnya nyebar Gitu Oke menarik Ya kan Jadi memang Budaya Indonesia itu Sebenernya Budaya yang sangat positif Budaya yang gotong royong Ya kan Ketika orang Membawakan tentang budaya Dibilang rasis Padahal sebenarnya Ya itu adalah Kearifan lokal kita Yang harus diberikan Justru yang ngomong rasis itu Ibu berpaham kebebasan Kalau Bener gak Kalau menurut saya Berarti ini Sebenarnya adalah Konsekuensi positif Dari kita sebagai Negara kepulauan Karena geografis kita Yang bersifat maritim Kepulauan inilah Menyebabkan kita Mau gak mau Harus menerima Kultur yang Beraneka ragam Dan kemudian Jangan Jangan kemudian Ini dianggap sebagai Sentimen rasial Iya gak boleh Tapi ini kemewahan kita Sebagai Indonesia Justru dalam perbedaan itulah Timbul yang namanya Kekuatan Persatuan Saling mengerti Saling menghormati Itu aja Maka calon presiden 2024 Adalah orang yang Mempersatukan Yang mempersatukan Yang bisa diterima Oleh seluruh pihak Itu loh mas Menarik Iya kan Jadi terakhir Mas Arief Prediksi Mas Arief Sebagai Orang yang Berkecimpun di Indah politik Dan juga sebagai Praktisi budaya Sosok capres Seperti apa Yang kemudian Nanti Akan dipilih Oleh Rakyat Indonesia Kalau saya Inginnya Sosoknya Seperti Pangeran Diponegoro Oke Karena Kalau kita Pakai teori MDH Marxism Materialism Dialetic Histories Keadaan material Hari ini Negeri ini Ini mirip Ketika Mataram Di jaman Diponegoro Dimana Raja Mataram Itu berselingkuh Dengan Belanda Bekerja sama Iya kan Untuk Memeras rakyatnya Sawah-sawahnya Diambil Pajaknya Ditinggiin Dan lebih pro Kepada asing Maka itulah Diponegoro Membrontak Melakukan Pemberontakan Terhadap Kerajaan Juga menghadap Pemberontakan Terhadap Belanda Untuk membela Rakyat kecil Yang ditinggal Sama Kekuatan asing Hari ini Terjadi Tanah-tanah Tambang kita Dikuasai asing Rakyatnya tetap Miskin Di daerah tersebut Iya kan Bener gak Terus Akan membangun IKN Dengan APBN Nah APBN Dari mana Dari pajak Untuk dapet APBN Dari mana Pajak yang tinggi Ya dicekek Pajaknya rakyatnya Kan mirip Kayak dulu Maka presiden Kedepan ini Harus punya Sosok Dan semangat Seperti Pangeran Diponogoro Seperti Sultan Hasanuddin Ya kan Seperti Sisi Ngamangaraja Ya kan Yang melawan asing Untuk membela Rakyat Rakyat kecil Yang dibela Gitu kan Ada kayak Sultan Tirta Yasa Nanti kan Harus lahir Seperti itu Ya Jadi memang Ini yang kurang Dari pemimpin-pemimpin Kita belajar Dari pahlawan-pahlawan Kita yang terdahulu Ya Gak sehebat Gak Gak kalah hebat Gitu loh Mengajarkannya Gitu loh kan Kita harus belajar Dengan sakera Orang medura Temas Yang membela buruh Di perkebunan Carok demi Membela rakyat Membela rakyat Gak kalah Gitu loh Gak kalah Kepahlawanan Di Indonesia Untuk dicontoh Sebagai pemimpin Yang berpihak Kepada Rakyat Jangan yang dicontoh Justru kepemimpinan Belanda Meresin rakyat Ngambilahan rakyat Yang terjadi kan hari ini Dan budaya kita kan Bukan budaya ekspansionis ya Lagi ya Kita tidak pernah menjajah Jadi dulu Kalau zaman Belanda itu Belanda bawa orang-orangnya Pengusaha Untuk kuasain Kebun-kebun pribumi Kebun-kebunnya Indonesia Nah nanti bayar pajak Ke POC Gak kan sama Kayak sekarang Ya kan Berbeda sama Diponegoro Berbeda sama Sultan Hasanuddin Berbeda sama Patimura Yang memang Berada di pihak rakyat Gitu loh mas Menarik mas Arief Tapi nanti Kita bisa lanjutkan lagi Di next episode Terus Takkan bedah sebenarnya Pangeran Diponegoro ini Sosok yang seperti apa Di era dulu Dan kenapa Kok hari ini Sepertinya Dari ketiga calon ini Berusaha Mengidentikkan Iya ketiga calon ini kan Kalau menurut saya ya Secara Kekuatan spiritual Dia ini Ingin menarik Pioni Energi Daripada Diponegoro Oke Ya Mas Anies Dulu megang pusakanya Diponegoro Dipulangin dari Belanda Pak Prabowo Mau mindain kuburan Diponegoro Tapi gak disetujui oleh HB10 Mas Ganjar Jarah ke tempatnya Kuburannya Pangeran Diponegoro Oke Nah ini Ini suatu hal yang menarik Nanti kita akan bahas lagi Ada apa sih Dengan Pangeran Diponegoro Kok begitu Diminati oleh Ya mungkin Nanti mas 100-200 tahun lagi Jokowi mas Yang jadi Jangan 100 tahun kemudian 150 tahun kemudian Rakyat Indonesia Kepengen presiden Yang kayak Jokowi Kan bisa jadi Karena jadi pemimpin itu Harus menanamkan Sebuah kebaikan Sejarah Dan track record yang baik Yang akan dikenang terus Oleh anak cucunya Gitu Oke Nah bicara soal anak cucu Berarti kan bicara soal Generasi muda nih Jadi Kita ini kan Yang ngomong politik ini Memang karena Banyak penontonnya Atau pemirsa Itu adalah teman-teman Dari generasi Z Yang usianya muda-muda Ini kita hadirkan Bukan kita hadirkan sih Mereka nongkrong bareng Di sini Di diskusi kopi Jadi Di belakang kameranya Mereka juga nyima Nampaknya ada salah satu Atau salah dua mungkin yang Pengen nanya langsung Sama Mas Harif Apalagi ini soal Historisnya mereka Gak jauh nih Retang waktunya Saya jauh gitu kan Banyaknya belajar itu ya Apa Game Game Nah kita panggilkan Bukan kita panggil Siapa yang mau datang Nah disini mas Iya Ada kursi sudah disiapkan Sama mas siapa Mas Egi Mas Egi Mas Egi kabarnya Tadi gini pak Saya tertarik tuh sama Obrolan Residen Yang Dari Jawa Iya Kenapa sih Banyak itu selama ini Yang dimunjulkan Agak naik Untuk pimpin ke Republik Itu dari Jawa Mungkin waktu itu ada Tapi Kayak tadi kalau bilang Masa jabatan tuh Gak panjang Ada hubungannya gak sih Sama Cerita-cerita Raja zaman dulu Yang Yang bilang Dari Dari Jawa tuh Satu Penyebaran ini Jadi kunci Untuk menyatukan Semua Nusantara Majapahit dulu Iya Terus juga ada Kayak Tadi Mas Diga Perkata Jawa adalah kunci Itu mungkin ada hubungannya Bisa gak sih Di luar orang Jawa sendiri Jadi pemimpin Jadi gini Ya sebenarnya Jadi pemimpin di Jawa Ya mau jadi gubernur Di Pulau Jawa itu Gampang Ya Dibandingkan Jadi gubernur Di Luar Jawa Kenapa Oh Tokoh-tokoh Dari Jawa Yang muncul Menjadi Calon Presiden Karena mereka Diuntungkan Misalnya dengan Keberadaan media Apalagi Dalam demokrasi itu Adalah The power media Kuncinya Ya Kalau orang Sudah jadi media Darling Populer Dan akan Jadi pilihan Ya Karena dia Diuntungkan Dengan adanya Pemberitaan yang Lebih masif Dibanding Misalnya Saya jadi gubernur Papua Atau gubernur Kalbar Gak ada tipi-tipi Sama koran-koran Di zona lokal Gak Gak terceritakan tuh Kemampuan kita Membangun Kalbar Itu satu Yang kedua APBN nya Gede Ya kan Jadi sangat Gampang Membangun Pulau Jawa Dibandingkan Membangun Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Atau Papua Gubernurnya Itu satu Yang kedua Adalah Infrastrukturnya Sudah lengkap Mas Ya kan Rakyatnya banyak Penduduknya Tapi infrastrukturnya Lengkap Rakyatnya banyak Tapi secara skill Secara pendidikan Jauh melebihi Saudara-saudara kita Yang di luar Jawa Ya makanya Muncul terus lah Pemimpinnya dari Jawa Nah kalau mitos-mitos itu Yang kerajaan-kerajaan Bawa Majapahit Menyatukan Jawa Itu masih jadi Pertanyaan sejarah Karena Majapahit pun runtuh Artinya tidak superior Seperti Inggris Ya kan Yang sampai sekarang Ya kan Menjadi penjajah dunia kan Emperornya kan Nah Majapahit sendiri runtuh kok Apa hebatnya You gak bisa Mempertahankan Legitimasinya Sampai abad 2000 Ya kan Mengatakan Memuasai Nusantara Coba cari Peninggalannya di Sulawesi Ada gak Di Kalimantan Ada gak Kan gak ada Nah itu bisa juga Hanya sebagai Mitos-mitos Sejarah cerita Untuk menjadi Penguatan Bahwa Jawa itu adalah Leaders Dari seluruh pulau Pada kenyataannya Ya kan Dulu Belanda juga Ya waktu Menjajah Indonesia itu Pusatnya di Jawa Pembangunan ekonominya Lebih besar di Jawa Dibandingkan Misalnya di Sumatera Atau di Kalimantan Kalimantan malah Sama sekali gak ada Sulawesi Ya kan Memang perkebunan Di Sumatera Ya kan Tapi infrastruktur Yang dibangun Lebih banyak Di Jawa Keret api Keret api Cuma dikitkan Di Jawa Jadi kan Melegitimasinya Di Jawa lah Sebagai Dulu bekas Kerajaan Mungkin kan Diserang sama Belanda Kesini Sementara di Kalimantan Gak ada kerajaan Gitu kan Mau diserang apanya Gitu kan Nah itu Penyebabnya Makanya Kata Aidit itu Jawa harus kita ribut Jawa adalah kunci Karena memang Penduduknya yang banyak Untuk keluar Kepemimpinan dari Jawa Itu ya itu Lebih susah mana coba Mimpin Sumatera Utara Ayah Edi Rahmayadi Dengan APBD yang Kecil Dibandingkan Mimpin Jakarta Jadi gini Gubernur-gubernur Di Tanah Jawa Tidur aja jalan Asal gak korupsi Gitu kan Gitu loh Ya kan Karena ada fasilitas yang Sudah mumpuni Ya kan Istilahnya ya Monyet aja di gubernur Bisa jalan Ya kan gitu loh Oke Ya kan Gimana mas Ya sudah Sudah Ya kan Istilahkan dari pertanyaan saya Bahwa semua Rakyat Indonesia Dari manapun Pasti punya harapan Dan kesempatan Ya mungkin saja mas Nanti ada Anak transmigran Yang di Sumatera Utara Atau di Kalimantan Di Papua Bisa terpilih sebagai presiden Di suatu hari Dia memimpin Misalnya Mimpin Riau Terus Riau Kayak Singapura Kepengen dong Kita punya presiden Kayak gubernur Ya kan Harapan kita semua Putra-putri Indonesia Indonesia nih Bilang ya Punya kesempatan yang semua Kayaknya nanti Yang mimpin IKN Maju Gubernurnya Oh kita pengen Lu punya presiden Kayak gubernur IKN Ya Jadi Oke Terima kasih Ya Mas Arifu Yono Kita sudah Enak seru Dan kayaknya Mungkin kita akan Lanjut lagi Mungkin di next episode Kita bahas nih Soal pangeran Diponogoro tadi Dan untuk Besti Ngompol Jangan lupa Untuk mengikuti Kanal Youtube kami Yang ada di Poskota Network Dan juga Peto Network Tapi Jangan lupa juga Buat yang belum follow Segera follow Di Akun Instagram kita Yaitu Atngompol Dot Politik Ya Jadi Mas Arifu Saya juga sudah follow Kita ketemu lagi Terima kasih Semuanya Terima kasih Kita akan ketemu lagi Di next episode Tetap Pantengin Highlight kami Di Instagram Dan konten Sepenuhnya ada di Youtube Sampai jumpa 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 Sampai jumpa